Intro Guna menghadirkan suasana kota yang cantik dan indah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kini melakukan perbaikan terutama ruang terbuka hijau dan trotoar di kota Buntok Dengan hiasan, lukisan serta destinasi warna-warni yang dapat memanjakan mata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan mulai memperbaiki fasilitas umum di pusat kota Buntok pada taman dan trotoar jalan Perbaikan yang dilakukan secara bertahap ini bertujuan untuk mempercantik kota Buntok dengan destinasi warna-warni dinding serta trotoar jalan yang dilukis Dengan dilakukannya pembaharuan taman kota dan trotoar jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan tersebut Membuat kota Buntok kini tampak lebih menarik dan indah Diaman setiap sore, taman kota tersebut selalu ramai didatangi oleh masyarakat Barito Selatan untuk bersantai atau hanya sekedar berfoto PLT Kepala Dinas PUPR Barito Selatan Ita Minarni mengatakan keinginan adanya perubahan terhadap wajah kota Buntok Dengan melakukan pembaharuan taman kota dan sebagian trotoar yang ada di percantik sedemikian rupa Untuk memberikan suasana yang baru bagi masyarakat Barito Selatan Pihaknya juga akan terus berusaha memwujudkan pembangunan yang semakin maju dan lebih baik lagi bagi masyarakat Barito Selatan Sekarang saya perlahan-lahan membuat perubahan di wajah Buntok itu sendiri dengan cara memoles Kenapa memoles? Biar dananya tidak terlalu mahal Kita buat suatu taman biar terkesan lebih indah, sejuk dan enak dipandang mata Ketika orang masuk, wah inilah Puntok Tidak gampang dan tidak mudah kita membuat suatu pembangunan Tetapi ketika kita ada kemauan pasti ada jalan Pelan-pelan, pelan-pelan tapi pasti Ita Minarni menambahkan Untuk mewujudkan pembangunan yang semakin baik di Barito Selatan Tentunya dibutuhkan kerja sama masyarakat Untuk ikut menjaga fasilitas yang sudah dibangun dan tidak merusaknya Serta menjaga dari tangan jahil Sehingga keberadaan dan manfaatnya bisa lebih lama dirasakan oleh masyarakat Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ruli Jurnal TV